PT Sinergi Gula Nusantara PTSGN PT Sinergi Gula Nusantara PTSGN lebih dikenal dengan nama pabrik gula semboro beberapa bulan yang lalu sempat viral di media sosial Hal ini sempat dikeluhkan warga terdampak limbah abu yang keluar dari cerobong asap pabrik yang tertiup angin terbang kemana-mana Dengan adanya keluhan dari masyarakat kepada kepala desa setempat dan diteruskan kepada manajer PG Semboro langsung ditanggapi oleh PG Semboro dengan menambah paranet semacam jaring lembut di cerobong asap agar abu tidak dapat keluar Selain itu masih ada alat penangkap abu dan kolektor saiklon Kepala desa Semboro Antoni mengatakan memang debu sudah sangat berkurang tidak seperti sebelum ada pembenahan Kandis berharap program CSR PG Semboro terus ditingkatkan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan ekonomi warga setempat dengan merekrut tenaga masyarakat sekitar Ya saya kita harus merasa bersyukur karena setelah ada aduan warga dan kami memohon untuk ada forum dialog dengan warga antara PG lalu ada tindak lanjut dari PG sekarang abu sudah banyak berkurang Harapan saya ke depan upaya ini terus dipertahankan untuk pengendalian abu dan juga masyarakat apabila ada keluhan-keluhan mari kita gunakan langkah-langkah prosedura Di sisi lain banyak saran dan pendapat daripada warga Semboro dan sekitarnya apabila ada rekrutmen tenaga kerja di PG agar untuk dimaksimalkan penduduk setempat sebagai bentuk perhatian PG kepada warga di sisi lain CSR, TCSL dan lain-lain Manajer keuangan umum didampingi humas dan bagian SDM menilai bahwa dampak abu sudah jauh berkurang karena di awal giling memang ketel atau tumang PG Semboro menggunakan bahan baku dari sekam karena bahan baku dari ampas tebu masih kurang termasuk pasokan tebu belum maksimal Sekarang sudah terpenuhi termasuk ampas tebu kini hanya abu jalanan yang terbawa truk ditambah cuaca panas sehingga terbawa angin namun PG Semboro sudah meminimalisir abu jalanan dengan menyemprotkan air Pabrik gula Semboro saat ini menghidupi karyawan dan batihnya hampir 4.000 orang Ketika awal giling itu memang kami belum ada bahan baku tebu hanya masih kurang sehingga bahan bakar ketelnya itu memakai suplesi atau bukan ampas ya seperti sekam, sebu cacah dalam, kayu cacah dalam setelah bulan-bulan ini kita sudah full kapasitas untuk gilingnya sehingga menggunakan bahan bakunya ampas kemudian untuk pembinaan yang kita lakukan terkait dengan cerobong adalah kita pasang paranet Pak di atas cerobong sehingga bisa meminimalisir gambar abu yang keluar paranet itu seperti jaring tipis itu Pak penangkap abunya ada mesinnya Pak ada lagi teknologi yang tetap jalan teknologi penangkap abunya cuma untuk tambah lagi dengan paranet tadi Pak supaya lebih sedikit abu yang keluar dari cerobong harapan kami bahwa dengan ada pembinaan di dalam agrik gula Semboro ini masyarakat bisa beraktifitas dengan lebih baik, dengan lebih normal, lebih kondusif ya Pak ya karena memang kemarin sebelum awal-awal giling ini memang abu yang keluar itu menimbulkan apa ya teman-teman dari masyarakat itu protes ya mungkin agak karena mengganggu aktivitas mereka tapi Alhamdulillah setelah ada pembinaan ini kan dampak abu yang keluar sudah bisa ditampil melisir sehingga masyarakat bisa beraktifitas normal kembali kalau karyawan kami setiap giling ini sekitar 1.100 ya Pak kalau plus dati dianggap aja kali 3 ya berarti ya sekitar 3 ribuan Pak disamping itu dengan adanya PG Semboro beroperasi pelaku UMKM di sepanjang jalan depan PG Semboro termasuk Sidomekar juga ikut menikmati rejeki Dualan ini sudah lama Bu? Sudah lama Banyak abu peterbangan mengganggu masyarakat Bu? Sekarang sudah dikasih itu air yang gali Jadi gak ada sekarang Bu? Ya gak ada Aman Bu ya? Aman Dari Semboro, Sungita Jember 1 TV melaporkan Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru Tahun Akademik 2024-2025 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terdiri dari S2 Magister Management S1 Management S1 Akuntansi S1 Ekonomi Pembangunan D3 Keuangan dan Perbankan 3 x31 Fakultas Sains Teknologi dan Industri Terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi S1 Rekayasa Perangkat Lunai Jadwal Pendaftaran Gelombang 2, 20 Februari sampai 30 Mei 2024 Gelombang 3, 31 Mei sampai 21 Agustus 2024 Informasi Pendaftaran 0821-4002-3227 Atau 0812-5255-4205 Program UGULAN Junji Krim dan Jogok TV di luar kuri